Intro Yuhuuu, apa kabar? Pas banget nih, mumpung cuaca lagi cerah ya Kali ini Sienna dan Mami punya kegiatan yang asik dan mendidik nih Di planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta Yeay Saya mau ngajak Sienna nonton sesuatu Penasaran gak nonton apa? Ikut ya Jangan lupa, jangan lupa Oh iya, tapi jangan lupa bawa jaket untuk Sienna Biar dia gak kedinginan Yuk, ikut yuk Sssst, kami lagi nonton film di Teater Bintang nih Ini film tentang asal mula alam semesta Aneka bintang, berwarna-warni Dan, wow, layarnya juga gak biasa Berbentuk menyerupai kubah dan posisinya ada di atas kepala kita Keren kan? Terus Sienna ngeliat apa aja tadi? Lihat yang itu itu Ngeliat matahari, the sun Terus Galaksi Iya Iya Seneng banget bisa ngajarin Sienna dan ngajak Sienna jalan-jalan ke planetarium Dimana dia bisa belajar tentang tata surya kita Terus ada berbagai nama-nama planet Ada galaksi Bagus, dia seneng banget Dan dia kadang-kadang tepuk tangan gitu kalau ada planet baru yang muncul Puas nonton film, sekarang waktunya berkeliling Wah, ada teleskop besar Sienna liat aja deh Eh, ada model baju astronot juga ternyata Wah, ini nih yang sering dihayalkan anak-anak Membayangkan jadi astronot Terus melayang-layang deh di angkasa Tuh apa? Itu pura-puranya astronot Kalau ke bulan pakai baju ini Apa, aku mau ah Kamu gak mau ah? Ada juga nih gambar-gambar yang menceritakan perjalanan manusia Dalam memahami alam semesta Dan ini Stonehenge Adanya di Inggris Mulai dari masa Yudani kuno Hingga abad pertengahan Seperti kisah Kopernikus dan Galileo ini Nah, mumpung lagi di planetarium Gak lengkap dong Kalau kita gak coba teleskopnya Penasaran banget nih Nah, tempat ini namanya Observatorium Lokasinya ada di lantai paling atas planetarium Di sini ada teleskop atau teropong bintang Takahashi Diameternya 16 cm Dan sudah beroperasi sejak tahun 1983 Dengan teleskop ini kita bisa melihat benda-benda di angkasa loh Tapi sayangnya sekarang langitnya sedang mendung Gak kelihatan apa-apa deh Kita cuma bisa lihat pemandangan gedung-gedung di Jakarta Oh iya, untuk melihat berbagai macam angle Arah teleskop bisa diganti Tapi kubahnya harus digeser dulu Loh kok, si anak nangis Rupanya kamu takut ya nak sama suara kubah Cucup sayang Oke, biar tangisannya reda Sienna harus dihibur nih Hmm, kita ke ruang pameran aja deh Untuk menuju ke sana Sienna dan Mami harus melewati yang namanya Lorong Astronomi Wah, bagus banget Syukurlah, Sienna senang banget Lihat gambar-gambaran si bintang yang ada di lorong ini Semua zodiac lengkap ada di sini Gambar ilustrasinya juga bagus deh Sienna, ini nih bintangnya Sienna nih Sagittarius tuh, lihat Ada orang lagi mana Nah, Pak, bisa jelasin gak sih Dia kan bintangnya Sagittarius nih Kenapa sih bisa disebut dia tuh Berzodiak Sagittarius Oh, ini sederhananya seperti ini Ketika matahari melakukan pengembaraan di langit Ketika dia melewati kumpulan bintang Sagittarius Maka yang lahir pada hari itu Kasusnya seperti Sienna Maka dia dinyatakan bersodiak Sagittarius Nah, ini dia ruang pamerannya Ada bola dunia yang besar banget Kita foto-foto dulu yuk